hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel Agatha Sarif video kali ini tuh aku mau membuat tutorial ya gimana sih caranya membuat link Instagram kita di description box YouTube kita sendiri ya jadi tuh nah biasanya di Instagram di YouTube kita tuh ada description box dan biasanya disitu dicantumin link-link ya Nah seperti link Instagram link Facebook link apalah itu misalnya aplikasi aplikasi apa yang dicantumin di description box kita jujur aku tuh kemarin nggak kepikiran atau bukan nggak kepikiran juga karena emang aku belum tahu cara-cara gimana setelah aku tahu aku seks maksudnya aku cari-cari gimana caranya Nah sekarang aku bakalan buat tutorialnya untuk kalian asya ikutin terus videonya sampai habis dan sebelum itu kalian jangan lupa like komen-komen di bawah dan jangan lupa subscribe tombol bawah sini dan kalau bisa kalian share ke seluruh sosial media kalian oke oke guys kita sekarang bakalan masuk ke aplikasi Instagram kalian pasti punya semua bentar aku tunjukin dari awalnya nah ini beranda di aplikasi di Instagram aku kita masuk ke pojok kanan bawah nah di pojok kiri atas itu ada nama aku Agatha Sarif kalian ingetin di Instagram kalian namanya apa lalu kita keluar kita masuk ke aplikasi pesan nah disini kita buat pesan baru disini kita tulis HT Oh ini bukan kepada maksudnya pesan baru untuk htps name www.instagram.com lalu slash lagi dan disini tulis nama � dela di aplikasi Instagram kita ya kalian terserah nama kalian Instagam disini ditulis aja aku kan agak Agata Sharif Agata Sharif nah lalu slash lagi dan kirim tapi kan kalau kirim ini enggak ada kepadanya enggak bakalan bisa ya Nah kalian tinggal tambahkan aja contoh misalkan siapalah kalian ngirim siapa misalkan aku ke sini terus tambahkan dan kirim nah disini jangan lupa kalian menyalin link yang udah dikirim ini ya kita bakalan salin VR ya kita bakalan coba ke aplikasi Google ya lalu kita copy paste link yang tadi kita buat yang tadi kita copy paste di Google dari sini lalu kita buka Apakah link ini benar langsung masuk ke link Instagram kita atau akun Instagram kita Oke ini dia Agata Sharif udah muncul coba benar nggak ini Oke ini dia ya ini Instagram aku jadi kayak gitu mudah-mudahan kalian mengerti dan mudah memahaminya yang cara membuat atau cara kita menyalin link Instagram kita Nah sebelumnya kalian linknya jangan lupa disimpan ya biar kalian tuh enggak jadi tuh enggak kayak tadi prosesnya bulak-balik gitu kalian salin aja di catatan kalian Oke disini kalian tinggal bentar aku mau hapus dulu ini aku udah simpen ya sebentar aku 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 bakalan bikin lagi buat kalian contohnya disini kalian tinggal buat aja di titik tanda panah ini nih catatan kosong kalian buat kalian tulis aja link Instagram jadi biar memudahkan kalian nyari misalkan kalian mau cantumin link Instagram kalian di YouTube kalian di deskripsi kayak gitu ya jadi kalian tinggal salin aja nggak nggak perlu contohin kayak yang tadi bolak-balik awal yang tadi itu kalian tinggal copy paste disini kalian tempel maksudnya tinggal tempel dan simpan nah udah tersimpankan sekarang coba aku mau buka apakah sudah benar-benar ini akun Instagram kita kita buka oke ini akun aku benar ya sudah masuk ya jadi seperti itu mudah-mudahan kalian pahamnya dan kalian juga bisa praktekin di rumah oke oke sekarang aku mau praktekin ya link yang tadi Akita sudah buat atau aku sudah buat aku mau masukin di deskripsi memboknya YouTube aku aku bakalan ke YouTube studio aku pilih aku pilih misalkan yang kemarin ya video yang aku upload kemarin itu aku edit nah disini aku mau tambahin disini aku sudah aku tambahin di Instagram ini ya cuma aku mau hapus dulu aku contohin kalian nah Instagram titik 2 tempel link yang kita pilih nah ini dia simpan nah jadi seperti itu good job yup itu dia gimana menurut kalian gampang nggak gampang dong pasti kalian juga bakalan bisa ngikutin ya mudah-mudahan di video ini kalian suka dan dan bermanfaat buat kalian juga oke see you the next video berikutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh